Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nyimah Sinta Satya dengan NIM 0503 118 225001 Dari program studi teknologi hasil pertanian Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat dan pentingnya pendidikan keluarga negaraan Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Mereka dapat meliputi TNI, Polri, Petani, Pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya Yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang Secara etimologis pendidikan keluarga negaraan berasal dari kata pendidikan dan kata keluarga negaraan Pendidikan berarti usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya Sedangkan keluarga negaraan adalah segala hal, hihwal, yang berhubungan dengan keluarga negara Secara yuridis pendidikan keluarga negaraan dimaksudkan untuk mementuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air Dan terakhir secara terminologis pendidikan keluarga negaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik Diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya seperti pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua Kesemua itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis Dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara perlu menyelenggarakan pendidikan keluarga negaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap, atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan keluarga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas Untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial-kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia Sedangkan secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya Pendidikan keluarga negara tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan Tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup Sebagai warga negara muda, mahasiswa tentunya perlu memahami, memiliki kesadaran, dan partisip aktif terhadap gejala yang demikian Pendidikan keluarga negaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa Demikianlah video yang dapat saya sampaikan Apabila ada salah kata saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh